Kita awali AINU siang hari ini dari bencana longsor di Tarakan Utara yang menyebabkan 11 korban jiwa dan kerugian material. Longsor dipicu oleh hujan deras yang mengguyur daerah tersebut sejak minggu malam. Longsor yang melanda kelurahan Juwata Permai, Tarakan Utara, 5 rumah terdampak diantaranya 3 rumah rusak berat dan 2 rumah rusak ringan. Bencana longsor juga menyebabkan korban jiwa sebanyak 11 warga. Empat korban jiwa ditemukan di satu tempat yang sama. Sebelumnya hujan lebat sejak minggu malam memicu longsor di kota Tarakan. Evakuasi korban jiwa oleh petugas terekam video amatir warga. Longsor melanda 4 titik secara bersamaan di kelurahan lain yang juga mengakibatkan korban meninggal dunia serta luka-luka. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru bencana longsor di Tarakan Utara, kita sudah terhubung dengan Dede Haryana, Kasupsi Operasi Basarnas, Kalimantan Utara. Selamat siang Pak Dede. Selamat siang. Baik Pak Dede, bagaimana update terakhir terkait pencarian korban akibat pencana longsor di Tarakan? Jadi update terkait pencarian di korban tanah longsor. Jadi kemarin pada tanggal 28 terjadi hujan keras khususnya di Tarakan. Dari subuh jam 12 malam hingga sore jam 6 sore. Pada satu generasi itu terjadi bencana yaitu banjir, tanah longsor dan juga kebakaran. Dari hal hujan tersebut, ada 3 kelurahan yang menjadi spot tanah longsor. Jadi ada korban seluruhnya, ada sebat orang. Jadi yang paling banyak, ketimbang tanah longsor di Kelurahan, Kelurahan Juwata Permai, yaitu ada 4 orang yang kita langsung ekorasi tim Basarnas, peta, unsur lainnya yang ada di Tarakan. Dari laporan warga, ada berapa korban yang hingga kini belum ditemukan Pak? Jadi pada saat ini, kemarin sudah kelihatan tanggal 28 itu, jadi Basarnas beserta BPPD Kota Tarakan dan unsur lain TNI-POB, kita melaksanakan pemantauan. Setelah kita melaksanakan evakuasi terhadap pencarian di Kelurahan Juwata Permai, kita langsung mencari titik-titik rawan tanah longsor. Setelah kita mobil, patroli, dan juga melaksanakan pemantauan, jadi 11 orang itu sudah clear pada hari itu, tanggal 28. Dan tidak ada lagi pencarian dan juga informasi dari warga, jadi apa kibat tanah longsor tersebut. Jadi saat ini seluruh korban sudah berhasil ditemukan ya Pak Dede? Jadi kemarin kita sudah berhasil melaksanakan pencarian terhadap korban tersebut 11 orang. Baik, bagaimana kondisi warga yang rumahnya terkena atau rusak berat akibat longsor saat ini, di mana titik pengungsiannya Pak Dede? Jadi Basarnas ini berfungsi hanya sebagai fokus bertugas melaksanakan evokasi pencarian dan pertolongan. Setelah itu BBBD yang sebagai IC komander yang melaksanakan rehabilitasi terhadap rumah-rumah longsor tersebut. Apakah di sana masih musim hujan Pak Dede? Dan apa antisipasi dari pihak Basarnas untuk mengimbau warga agar tetap hati-hati akan terjadi longsor susulan? Jadi kita kemarin mendapat imbuan dari BMKG bahwa tanggal 27-29 itu terdapat cuaca ekstrim. Jadi kita Basarnas walaupun tidak ada peringkat tersebut tetap kita melaksanakan kesejahteraan dalam melaksanakan pemantauan tersebut. Apalagi tanggal 27-29 itu terdapat curah hujan yang lebat khususnya di Kalimantan Utara dan sekitarnya. Jadi kita melaksanakan mobil patroli terhadap titik-titik yang lawan tanah longsor. Karena kebanyakan di Kalimantan Utara ini disetarakan rumah-rumah banyak yang dibawa bukit atau di pegunungan. Jadi lawan longsor tersebut.